Di Lomobil by Joko Motor, pembayarannya bisa cash, kredit, tukur tambah, atau tempo, Sobat Jokomotor. Bonusnya, gratis service 1 tahun, terus gratis bahan bakar. Dan kembali di channel Lomobil by Joko Motor. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Di Lomobil, orang kesel-kesel guli update, upload, mobil seken-sekennya di Lomobil by Joko Motor. Pokoknya, kusun-kusun jendengan, pokoknya. Jalan Palawan, nomor 83, Tanjung Purwokerto Selatan. Langsung kembali kita review satu persatu skam ngelore, mari ngidul. Oke, kalau di sini kita, yang dilore tuh versi yang gede-gede, yang tiga Paris. Bisa SUV, bisa, ya gede-gede lah. Di sini kita masih punya Nissan Grand Levin-nya ya, tipenya XP, Sobat Lomobil. Ini manual, siapakah juga, klat lokal lah ya. Tahun 2011, kilometer masih di bawah 100 ribu. Ini kalau nggak salah, 92-an kilometer. Ini dibuka harga 95 juta, masih nego, Sobat Lomobil. Kalau buat TP, sekitar 20 jutaan saja. Angsuran menyesuaikan. Nah, di sini kita masih punya lagi Honda BR-V. Kalau saya bisa jemput, ini mobil ternyaman di kelasnya. Kakaknya Honda Mobilio. Ini Honda BR-V tahun 2016, tipenya tipe E, manual. Karena ini sudah di blokir sama yang punya sebelumnya, Jadi, 175 jutaan langsung atas nama pembeli. Jadi, nyenengan dengan duduk manis, langsung atas nama pembeli. Mau plat R, plat G, plat AA, siap membantu. Ini juga kalau buat kredit, sekitar TP 25 jutaan, masih nego. Nah, terus ini kalau mau kredit, TP 25-an tadi ya. Kilometer masih di bawah 100 ribu, Sobat Lomobil. Nah, di sini kita masih punya lagi Toyota Rush yang masih banyak gandul di bawah, eh di belakang. Tahun 2013, tipenya tipe tertinggi. Yaitu tipe Sporty tahun 2013, yang CC-1500. Tipe harga 152.500.000 masih nego. Kalau buat TP, sekitar 25 jutaan saja. Lanjut, kita ke dalam. Kita masih punya unit-unit terbaru lagi. Oke, Mas Taufik. Titip ya, customer nyong kayaknya gembian kok. Kayaknya mau service. Titip, gendian. Oke, maaf ada gengguan. Itu ada customer lama kayaknya mau service. Karena di deal mobil Pejokobat gratis service satu tahun. Bertanggung jawab. Nah, di sini kita masih punya Honda mobil sejuta umat. Yaitu Honda Xenia, tipenya Li ya. Tahun 2011, kilometer di atas 100 sedikit ya. Ini mobil, pokoknya nggak ada matinya. Pas, nggak keluarga. Arap sing, umayah yang bulak atau yang darat, siap tenaga nih. Dibuka harga 92 juta nih kok. Kalau buat TP, 20 jutaan saja. Manual. Kita di sini, masih punya lagi. Di sini kita punya Suzuki R3, tipenya tipe GX tahun 2018. Ini manual, Sobat Dobil. Manual, siap pakai juga. Terus, ini dibuka harga 185 juta. Masih nego. Ini, plat lokal ya. Manual. Kilometer masih di bawah 100 jutaan. Buat TP, sekitar 20 jutaan. Masih bisa. Nah, di sini kita masih punya lagi. Mobil sejuta umat lagi. Toyota Avanza, tipenya tipe G. Ini yang CC1300, ya Sobat Dobil. Ini sudah barong. Ini siap pakai juga. Dibuka harga. 158 juta, masih nego. Masih nego, Sobat Dobil. Kalau buat kredit, TP sekitar 25 jutaan. Masih nego. Angsuran menyesuaikan. Lanjut, kita ke depan. Oke. Nah, di sini kita masih punya lagi Honda. Rivalnya Toyota Sienta ini. Rivalnya Toyota Sienta. Ini Honda Freight. Tipenya, tipe E ya. Tipe E. Ini yang masih single. Masih single AC-nya. Ini dibuka harga 155 juta nego. Matic ya, Sobat Dobil. Matic. Siap pakai juga. Siap pakai juga. Terus, kita juga. Di sini, kita punya. Mitsubishi Pajero. Nah, mobil mantap juga. Yoh, yang lagi nyariin Pajero. Ini walaupun tahun tua, tapi mesin masih badal banget. Matic. Mitsubishi Pajero. Tipenya, Exit Diesel. Tahun 2009. Dibuka harga 209 juta. Masih nego. Kalau buat TP sekitar 30 jutaan saja. Angsuran menyesuaikan. Kilometer di atas 100 sedikit lah. Nah, kita punya lagi di sini. Suzuki Dresa. Mau kogok, nggak apa-apa. Nah, di sini kita masih punya Suzuki. Ini Suzuki terbaru ya. Keluaran terbalu. XL7. Tipenya, tipe Beta. Walaupun ini tipe ter tengah, tapi mantap di waposannya. Kakaknya R3. Jadi kalau yang tahu R3 tumpakannya bisa kepenak, lagi kakaknya R3 maning. Tumpakannya lebih angles. Bahasanya, Sobat Depil. Nah, ini tahun 2021. Warnanya ini abu-abu kayak semut coklat ya. Ini metik, Sobat Depil. Metik. Dibuka harga 227.500. Masih nego. Masih nego. Kilometer masih di bawah 100 ribu. Kalau buat TP sekitar 25 jutaan. Masih nego. Nah, ini kita punya lagi stok baru nih. Yang pada nyari Grand Max nggak ada. Atau Luxio nggak ada. Alternatif Anda bisa membeli Suzuki APV ini, Sobat Depil. Wiss omber, tepenak, yang irit lah, Sobat Depil. Ini Suzuki APV tipenya GL tahun 2013. Warna hitam ya. Kinis-kinis kilometer masih di bawah 100 ribu. Dibuka harga 95 juta. Masih nego. Kalau buat TP 25 jutaan. Masih nego. Nah, kita masih punya lagi nih. R3 lagi, R3 lagi. Ini R3 model lama. Ini R3 model new atau sudah fast lift. Nah, kalau yang model lama ini, tapi ini tipe tertinggi. Tipe Dresa. Grill depannya beda sama yang tipe biasa. Tipe GL atau Tipe GX. Jadi, semua mobil harganya berbeda-beda. Tergantung tipe. Dan kalau metik juga lebih mahal. Tipe manual. Ini Suzuki R3 Dresa tahun 2016. Metik, kilometer masih di bawah 100 ribu. Dibuka harga 167 juta, 500 juta masih nego. Kalau buat TP, 20 jutaan saja, Sobat Depil. Murah, Mbok. Nah, kita punya lagi nih. Oh, ini yang metik. Kita punya lagi Suzuki R3. Tipenya, tipe GX tahun 2018, Sobat Depil. 2018, sudah fast lift ya. Yang tadi, tadi cuma itu manual. Kalau ini metik. Siapakah juga, kilometer masih di bawah 100 ribu. Ini dibuka harga 197 juta. Masih nego. Karena metik, kilometer, kalau nggak salah 30 ribuan. Kalau buat TP ini, 30 jutaan lah. Masih nego. Nah, di sini kita masih punya stok mobilio. Kemarin kita punya mobilio, metik tahun 2014 sudah laku. Karena memang sekarang, metik itu sangat laris, sangat digandrung-gandrungi ya. Memang manual. Karena situasi perwak kerto sekarang sudah padat ramai. Kita punya Honda Mobilio, tipe E, tipe tengah-tengah. Warna putih, kini-kini, siapakah juga ya. Kilometer masih di bawah 100 ribu. Dibuka harga 142 juta, 500 juta. Masih nego. Kalau buat TP, sekitar 25 juta. Masih nego, Sobat Depil. Nah, di sini punya Honda Freight lagi. Tadi Honda Freight yang belum double blower. AC-nya ini sudah double blower. Atau bisa disebut PSD. Nah, ini tahun 2013. Siap pakai juga sebelum mobil. Kita punya dua ya, Honda Freight. Yang lagi nyari Honda Freight. Atau nggak ada alternatif selain, apa namanya, Alphard. Kita beli ini aja. Honda Freight. Nah, ini dibuka harga 175 juta nego. 175 juta nego, kilometer masih di bawah 100 ribu ya. Ini kalau buat TP, 30 jutaan, Sobat Depil. Kita juga masih punya stok Sienta ya. Mau kukan, Sing. Pintunnya Sleding, kita juga punya Sienta. Itu di cabang Tegal ya. Tahun 2018 warna hitam. Nah, makanya yang rumahnya di Bumiayu, Brebes, Tonjong, Tegal, Pekalongan bisa mampir ke showroom kita di mobil cabang Tegal. Di map aja buka, di map kalau nggak di Google. Ini muncul. Zaman sikir ini Google pokoknya. Kalau diterangnya malam, mubeng-mubeng. Google. Nah, kita ke dalam ya. Kita masih punya stok lagi. Kita punya stok, Sobat Depil. Di sini kita punya stok TH Suterius tahun 2018. Tipenya tipe X. Ini manual, Sobat Depil. Manual siapakah juga? Ini dibuka harga 197 juta. Kalau nggak salah apa ya? TH Suterius. Oh, 198 juta. Nego, kilometer masih di bawah 100 ribu. Siapakah juga manual? Ini kalau buat TP sekitar 15 jutaan masih Nego ini. Masih Nego. Nah, di sini kita masih punya lagi. Ada dua stok. HRV. Ini HRV manual. Ini HRV Matic. Nah, bedanya apa? Yang manual ini tipenya S. Tipe terendah. Kalau yang ini tipenya Tipe E. Tipe tengah-tengah, Sobat Depil. Pajak semuanya hidup. Plat lokal semuanya ya. Siapakah juga? Kalau yang manual, dibuka harganya. Benar. 187 jutaan 500. 187 jutaan 500. Oke, kalau buat DP ini sekitar 30 jutaan lah. 30 jutaan. Kalau yang HRV ini, dibuka harga 275 jutaan ya, Mbak? Kalau nggak salah, 270an. Nah, ini Sobat Depil. Saya pakai juga pajak baru ini. Tunggu kan tinggal pakai saja. Ya, kalau buat kredit sama DP 30 jutaan ya, bisa. Tapi angsuran menyesuaikan. Karena semakin DP rendah, semakin angsuran besar. Begitu, Sobat Depil. Kita pindah ke yang Citi Car. Atau yang kecil-kecil dua baris. Begitu, Sobat Depil. Nah, di sini kita masih punya lagi mobil yang digandrung-gandrung anak muda juga. Rivalnya Jazz yang lama, rivalnya Yaris yang lama juga, atau Yaris Park Pau. Yaitu Suzuki Swift, tipenya GT2, tahun 2009. Metik, Sobat Depil. Siap pakai juga, dibuka harga 175 jutaan masih nego. Kilometer, kayaknya masih di bawah 100 ribu. Nah, di sini kita masih punya lagi Honda Jazz nih. Makanya ini dijajerin ya. Dijajerin. Ini kayaknya Gen 5 ya. Honda Jazz Gen 5. Tahunnya 2013. Ini manual, Sobat Depil. Manual. Manual. Jazz kan rata-rata pada nyarinya metik, tapi juga ada yang nyari manual. Yang suka manual. Perawatannya lebih enak, timbang metik gitu. Ini tahun 2013, manual. Kilometer masih di bawah 100 ribu. Dibuka harga 142 jutaan apa ya mbak? 142 jutaan 500. Ini masih nego. Kalau BDP, 25 jutaan saja. Oke, pajak hidup, selesai lengkap. Nah, ini baru. Honda Jazz Gen 8. Robot ininya. Kan perbedaannya udah beda nih. Ini yang model lama. Ini model yang new. Ini generasi kedua. Ini generasi ketiga. Tapi Honda Jazz tuh gak ada matinya dari generasi yang pertama sampai akhir itu. Penjualannya meningkat terus. Banyak orang mencarinya. Ini Honda Jazz tahun 2015. Tipenya TPRS, tipe tertinggi, Sobat Depil. Metik ya. Siap pakai juga. Kilometer masih di bawah 100 ribu. Dibuka harga 200 jutaan. Ya 200 jutaan lah. Masih nego. Kalau buat TP, 25 jutaan. Masih bisa sobat-sobat ini. Oke. Kita ke depan. Nah, dari ujung sini dulu. Nah, di sini kita masih punya lagi nih. Kan banyak nih. Yang mau nyari CT-car gampang. Kita punya banyak banyak CT-car. Mau dari Honda, DH2, Toyota. Dari Nissan juga ada. Tatsun. Kita punya banyak. Tinggal pilih. Mau metik apa manual. Di sini kita punya DH2, Aila. Tipenya R, Deluxe. Tipe tertinggi. Pokoknya tipe tertinggi tuh gak ada minusnya. Lampunya Fast Lift, sudah Pro-G, Body Kit, dan lain-lain semua. Fiturnya komplit. Ini tahun 2018. Manual dibuka harga 125 juta. Masih nego. Masih nego. Kalau buat TP, 20 jutaan. Masih bisa. Nah, di sini kita masih punya lagi. Daihatsu Sirion. Ini belum ketemu jodohnya. Yoi, sini lagi ngoliti. Daihatsu Sirion datang ke dalam wheel bay. Coko Motor. Tahun 2007. Metik, sobatul wheel. Metik. Ini dibuka harga 79 jutaan. Masih nego. Ini kalau DP, 25 jutaan. Bisa angsuran menyesuaikan. Menyesuaikan. Anggel teman udah ngomong. Nah, kita punya lagi nih. Pokoknya LCGC. Ini juga LCGC. Ini LCGC. Terlaris, termantap, terkepenak. Terrival. Honda Brio S.H.K. Tahun 2017. Ini emetic, sobatul wheel. Warna putih, kecil-kecil. Warnanya original. Belum cat ulangan ya. Bukan bekas tabelkan. Bukan bekas kebanjiran. Saya pakai juga. Ini dibuka harga. Masih, mas-masan. 135 jutaan. Masih nego. Kalau buat TP, sekitar, kalau nggak salah. 15 jutaan ini TP. Buat kredit, bisa. Nah, di sini kita punya lagi Suzuki Splash. Nah, ini bukan termasuk LCGC ya. Ini mobil lebih kepenak, sobat wheel. Lebih adep, gaya. Bodinya lebih adep, keng-keng. Kalau baca jawabannya. Siapakah juga tahun 2015. Tipenya, tipe GL. Manual, sobat di wheel. 2015. Dibuka harga 105 jutaan nego. Interiornya juga masih bersih. Terawat. Kilometer masih di bawah 100 ribu. Kalau nggak salah, 40 ribuan. Dibuka harga 105 jutaan nego. Kalau buat TP, 20 jutaan saja. Masih nego. Oke, kita ke dalam. Kita masih punya stok lagi di dalam. Nah, kita di sini punya stok Kijang Innova. Kijang Innova ya. Ini Kijang Innova Bengsin, sobat wheel. Udah ribon ya. Eh, udah ribon, udah barong temannya. Ini tahun 2014. 2014. Siapakah juga tipenya tipe G. Orang anak minus C. Ini. Bajan ngemanual. Dibuka harga 196 jutaan. Masih nego. Kilometer kayaknya masih di bawah 100 ribu loh. Ini kalau buat TP, 30 jutaan saja. Oke. Ginis-ginis. Nggak usah nyari-nyari yang diesel lah. Diesel lagi susah. Mate yang bensin juga masih banyak. Terus juga harga solar kan juga mahal. Bensin sama lah. Kepenaknya pada bayang. Jadi kalau alternatif kalau nggak ada solar, mending nyari ini. Harga lebih murah. Lanjut, kita di sini masih punya lagi. Honda CES Gen 8 tahun 2017. Matic, tipenya tipe S. Walaupun tipe S, tapi ini fiturnya udah lengkap, sobat wheel. Terus harganya juga murah. Rp212 masih nego. Ini Matic. Kalau buat TP, sekitar 25 jutaan. Terus di sini kita masih punya lagi. Toyota Yaris, tipenya tipe S. Tipe S, sobat wheel. Tipe tertinggi, sporty TRD. Tahun 2012. Harganya 127.500.000. Masih nego, sobat wheel. Masih nego. Kalau buat TP, sekitar 20 jutaan saja. Nah, itu udah semuanya, sobat wheel. Terus kita juga, di mobil B, Joko Motor. Masih banyak stok lagi. Ada Toyota Agia. LCGC lagi. Terus kita punya lagi, Avanza lagi. Yang belum ready. Terus kita juga punya, Brio lagi. Terus kita punya, apa lagi ya. Xenia juga kita punya. Terus tadi Datsun, belum ada ya. Kita punya Datsun. Terus kita punya, R3 lagi. Sayulah lagi dan masih banyak lagi, sobat wheel. Makanya datang ke jalan, sobat wheel. Bejokomotor. Kumpung belum, Pergantian bulan. Tek emot-emotnya, pokoknya di mobil B, Joko Motor. Pembayarannya bisa cash, Kredit, Tukur tambah, Atau tempo, sobat wheel. Nah, kebanyakan tuh kalau misal, Mas tempo gue gimana? Tempo gimana? Kalau tempo di mobil, B, Joko Motor. Pembayaran awal tuh 80%, sobat wheel. Tapi tergantung nanti, Rembuganya sama juraganya gimana ya. Ini rembuganya sama gimana. Tapi kalau, Di sini biasanya, DP pertama tuh 80%, Nanti bisa ditempo selebihnya. Begitu. Tanpa bunga. Tanpa bunga. Jadi, Ayembok daripada kredit. Kreditnya bisa, sobat wheel. Kredit bisa. Cashnya lebih apik. Nah, Di mobil, Pelayanannya mantep. Kalau misal jendengan gak bisa ke showroom, kita bisa infeksi ke rumah yang jendengan. Motegal, Wonosobo, Pemalang, Banjarnegara, Cilacap, atau Majenang, atau dimanapun kita bisa infeksi ke rumah yang jendengan. Di lalu, Alhamdulillah, Enggadulnya kita silaturahmi. di lalu, Begokomotor, kita mempunyai bonus yang mantep. Bonusnya, Gratis service 1 tahun. Terus gratis bahan bakar. Terus gratis antar unit. Ya gitu. Enak, bok. Kayak tadi tuh, ada yang service. Kan enak. Tinggal service disini gratis. Jasanya. Sebenarnya, Pokoknya, setelah yang pertama ini. Nah, Pumbung, Urung, Pergantian bulan. Datang saja langsung ke Deluwil, By Jokomotor. Karena di Deluwil, By Jokomotor, Showroom terlejem, terlengkap, termantap. Sepokoknya, Showroom sih benar-benar Sip banget lah. Sip. Langkah-langkah showroom sih, karena bengkelnya dewek. Urung, Deluwil, By Jokomotor. Jangan lupa lawan, Nomor 83, Tanjung Prokorto. Mantap jiwa mempesona. Terima kasih telah menonton!